Jangan lupa subscribe dulu guys dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang Oke guys good guys Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Setelah episode sebelumnya yang sangat seru Kini kita kembali dengan episode yang baru Dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali Dan jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Dan juga lupa like Selamat menikmati Gaskin Ngomong-ngomong bos Setelah Luksi mendengar bahwa saya bisa membuat pil penguat siam Dia menyatakan keinginannya untuk membeli satu batch untuk seribu poin kontribusi Menyediakan bahannya sendiri Katakan padaku Haruskah aku menerima atau tidak? Long Hao Chen bertanya Berapa lama kamu perlu membuat pil ini? Lin Xin menjawab Sekitar 10 hari Selama perjalanan kita dari kota suci ke medan perang Kita harus menunggang kuda dan aku harus punya waktu untuk membuatnya Saya hanya tidak dapat menjamin bahwa saya pasti akan berhasil Long Hao Chen memberikan tanggapannya dengan anggukan Kalau begitu mari kita coba Kekuatan individu dapat diabaikan di medan perang Sehingga memiliki tim lain yang akrab Dimana mereka dapat mempercayai punggung mereka jelas merupakan hal yang baik Plus, ini hanya bisa meningkatkan peluang bertahan hidup untuk kedua tim mereka Dan selama 3 bulan latihan mandiri tersebut Kekuatan Luksi juga meningkat cukup drastis Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan kelompok Long Hao Chen Mengingat fakta bahwa kelompok Long Hao Chen masih belum menembus langkah ke-6 Kesenjangan antara mereka telah benar-benar menyempit selama periode ini Tentu saja, ini mengingat kelompok Long Hao Chen belum membeli peralatan baru Ketika mereka selesai berbicara satu sama lain Mereka tiba di pusat transaksi Menampilkan lencana kelas umum mereka Ketujuh orang itu melewati penjaga lantai 2 Dan demi menghemat waktu Mereka segera berpencar Mencari perlengkapan yang pas untuk diri mereka sendiri Setiap orang memiliki kebutuhan peralatan yang berbeda Di antara mereka Orang yang paling tidak membutuhkan peralatan baru Dengan efek tambahan adalah Chen Ying Er Yang terutama mengandalkan kemampuan monsternya Sejak dia mendapatkannya Tapi dia tidak yakin bagaimana cara memperkuat babi kecil ini Secara umum Satu-satunya solusi yang dia miliki Untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya Adalah dengan meningkatkan energi spiritualnya Jadi dia mencari jenis peralatan Yang memungkinkannya untuk meningkatkan energi spiritualnya Memantapkan kapasitas mentalnya Dan juga menawarkan sedikit pertahanan Yang paling membutuhkan peralatan baru adalah Wang Yuan Yuan dan Xima Xian Xima Xian berperan sebagai prajurit dalam tim Tetapi masih mengenakan gaun pendeta Wang Yuan Yuan juga tidak pernah mengenakan baju besi lengkap Satu-satunya peralatan sejatinya adalah Perisai jiwa ilahi raksasa Dibandingkan dengan mereka Han Yu dan Lin Xin tidak begitu terdesak Untuk menemukan peralatan baru Mereka baik-baik saja dengan pilihan apapun Staff Fire Cloud Crystal Lin Xin sudah dipasang kembali di tempat khusus Menjadi staff elemen api di puncak tiar mulia Dia awalnya sudah menjadi yang terkaya di grup Dan gaun yang dikenakannya sudah berada di tingkat spiritual Terpisah dari rekan-rekannya Long Hao Chen membawa Chai Er Mencari di area lantai dua Setiap lantai pusat transaksi dipisahkan menjadi dua area Satu untuk peralatan dan barang pusat transaksi Dan satu lagi tempat pemburu iblis akan menjual peralatan dan barang mereka sendiri Long Hao Chen pertama-tama pergi untuk melihat barang-barang yang dijual pusat transaksi Berencana agar Chai Er memilih baju besi pribadi untuk dirinya sendiri Sudah memiliki belati emasnya dengan kemampuan untuk menembus baju besi apapun Chai Er sama sekali tidak perlu mengganti senjatanya Yang sudah berada di tingkat mulia Untuk tangan kirinya, dia memiliki belati samsara Jadi dia bisa melakukannya tanpa mengganti senjatanya Tapi pertahanan adalah titik lemah Chai Er Saya ingin membeli baju besi di tingkat mulia yang dapat digunakan untuk para pembunuh Serta peralatan aksesori untuk para pembunuh Anggota staff itu menganggup dan menjawab Mohon tunggu sebentar Pemburu iblis yang terhormat Saya baru saja memeriksa beberapa saat yang lalu Dan menemukan 4 armor sesuai dengan kriteria Anda Dan 3 aksesoris Silahkan pilih pilihan Anda Setelah ini dikatakan Dia membuka file tebal Membalik halaman dengan cepat Dimana presentasi rincin dari armor dan barang bisa dilihat Long Hao Chen meraih tangan Chai Er Melihat presentasi itu saat dia menulis beberapa kata di telapak tangannya Masing-masing dari 4 armor memiliki fitur khusus Dengan penekanan pada aspek yang berbeda Yang pertama terutama mementingkan peningkatan energi spiritual seseorang Tetapi lebih cocok untuk pembunuh yang menggunakan elemen api Karena permata dari atribut api bertatakan di dalamnya Atribut Chai Er sangat khusus Dia bukan pengguna atribut api Tapi lebih tepatnya pengguna atribut kehancuran dan atribut kematian Ini adalah perubahan yang dihasilkan Dagger of Samsara dalam dirinya Membuat armor elemental ini tidak cocok untuknya Di antara 3 lainnya Satu lagi memiliki masalah yang sama Yang menghilangkannya sebagai pilihan yang memungkinkan Di antara 2 armor terakhir Satu meningkatkan pertahanan dan memungkinkan pengguna Menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk perlindungan Menghasilkan kekuatan pertahanan yang sebanding dengan perisai elemen Selain itu Ia memiliki kemampuan yang disebut harness Bagian dada, perut, dan punggung yang penting Setidaknya bisa menahan 3 serangan dari langkah ke-6 dan tidak rusak Yang lainnya meningkatkan kekuatan ofensif para pembunuh Meningkatkan laju pengumpulan energi spiritual seseorang Meskipun hanya memperkuat aspek ini Melalui fakta bahwa itu sebagai peralatan tingkat mulia Efisiensi pengumpulan energi spiritual ini dapat dinilai dengan tepat Itu akan meningkatkan kekuatan ofensif seorang pembunuh Dengan faktor 2 atau 3 persepuluh Setelah memberitahu Chai R. tentang dua jenis peralatan tersebut Keduanya berselisih paham Long Hao Chen condong ke arah harness armor Sedangkan Chai R. lebih memilih armor pengumpulan spiritual Karena Chai R. tidak bisa mendengar atau melihat Pertukaran antara keduanya terjadi saat mereka menulis di telapak tangan masing-masing Tepat saat mereka berdebat satu sama lain Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka Permisi, apakah Anda Kapten Long? Long Hao Chen menoleh Melihat seorang pemuda Yang beberapa tahun lebih tua darinya Menilai berdasarkan penampilannya Dia mungkin berusia 27 atau 28 tahun Pria muda ini tinggi Setidaknya satu kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen Yang membuatnya sudah mendekati tinggi Xima Xian Karena meskipun Long Hao Chen belum tumbuh sepenuhnya Tingginya masih mendekati 1,8 meter Tapi dia tidak terlihat mengesankan seperti Xima Xian Memiliki bahu yang lebar dan punggung yang lebar Ketika dia berdiri berhadap-hadapan dengan Long Hao Chen Tetapi penampilannya relatif bisa digambarkan cukup bagus Matanya yang lembut memberi kesan pada orang lain Sebagai orang yang jujur dan perhatian Halo, kamu siapa? Hao Chen bertanya kembali Pria muda itu dengan ramah menjawab Saya adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 8 Dan nama saya Zhang Fang Fang Salam untuk kalian berdua Kapten Long, bolehkah saya bertukar kata dengan Anda? Mendengar kata Jenderal ke-8 Long Hao Chen tanpa sadar mengerutkan alisnya Masalah itu sudah terjadi 3 bulan lalu Mungkinkah orang ini datang untuk mencari masalah? Tapi ini tidak mengejutkan Mereka telah kehilangan 100 ribu poin kontribusi Tidak ada yang akan tetap tenang dan terkumpul setelah kekalahan ini Jadi kamu adalah Kapten Zhang? Halo, saya Long Hao Chen Tolong bicara Meskipun beberapa pemikiran muncul di benak Long Hao Chen Dia tetap bersikap sopan Zhang Fang Fang menyatakan Saya datang untuk meminta maaf kepada Kapten Long hari ini Kenapa kalian berdua bersembunyi? Dua orang datang di depannya Agak tidak mau Melihat Long Hao Chen ekspresi mereka jelas tidak sedap dipandang Mereka adalah saudara ke-5 dan saudara perempuan ke-6 dari pasukan pemburu iblis kelas 8 Zhang Fang Fang memberi mereka pandangan penuh arti Dan keduanya membungku untuk memberi hormat pada Long Hao Chen Dan saudara ke-5 mengungkapkan senyum pahit Maaf, Kapten Long, kami seharusnya tidak mencoba menipu Anda Kami salah, kami berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi Jadi mohon maafkan kami Long Hao Chen menggelengkan kepalanya Masalahnya sudah berlalu Dan kalian yang paling menderita karenanya Bagaimana mungkin kalian berdua yang meminta maaf? Zhang Fang Fang menjawab Tidak, kami harus meminta maaf padamu apapun yang terjadi Saya awalnya berencana untuk datang menemui Kapten Long lebih awal Tetapi melihat tanda bahwa Anda berlatih secara tertutup Kami menunggu saat ini Tentang poin kontribusi yang hilang Itu adalah hukuman yang pantas mereka terima Tapi ini juga salahku karena tidak membesarkan mereka dengan lebih baik Sebagai Kapten mereka Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab saya Saya harus meminta maaf sekali lagi kepada Kapten Long Saat dia mengatakan ini Dia membungku ke Long Hao Chen Tetapi terlihat jauh lebih serius daripada saudara ke-5 dan saudara perempuan ke-6nya Sikap ini segera mengubah kesan Long Hao Chen Tentang pasukan pemburu iblis kelas 8 secara besar-besaran Buru-buru mendukung Zhang Fang Fang dengan tangannya Dia menyatakan Kapten Zhang, tolong jangan seperti itu Masalah ini sudah berakhir Zhang Fang Fang meluruskan postur tubuhnya Dan berkata Saya tidak khawatir dengan ejekan Kapten Long Saya khawatir pasukan pemburu iblis kita bisa dianggap paling tidak beruntung dalam sejarah Di masa lalu, tak lama setelah kami membentuk tim kami Kami ditipu oleh pasukan pemburu iblis lain dengan cara yang sama yang mereka coba gunakan pada Anda Itu adalah jumlah yang sangat penting dari 5000 poin kontribusi yang hilang dari insiden itu Yang hampir membuat kami hancur berantakan Setelah kembali ke jalur yang benar dengan banyak kesulitan Hal seperti itu benar-benar terjadi Terus terang Saya ingin berhenti dari posisi sebagai kapten berkali-kali Tetapi setelah menghabiskan waktu yang lama bersama rekan-rekan saya Semua orang merasakan kasih sayang untuk pasukan ini Bagaimana saya bisa benar-benar meninggalkannya dengan begitu mudah Tolong jangan menyimpan dendam atas tindakan mereka Saya sudah memberi pelajaran mereka tentang itu Long Hao Chen tiba-tiba menyadari Jadi sebenarnya, mereka pernah ditipu seperti ini di masa lalu Meskipun kesannya terhadap saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan ke enam tidak baik Dia memiliki pendapat yang baik tentang kapten Zhang ini Jika hanya dia, mungkin dia akan mengembalikan poin kontribusi itu Tapi dia sekarang adalah kapten pasukan pemburu iblis Yang harus mempertimbangkan minat rekan-rekannya Jadi dia tentu saja tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan ini Zhang Fang Fang menyatakan Meskipun masalah ini menyebabkan konflik antara pasukan pemburu iblis kita Sesuatu yang baik masih keluar darinya Bukankah itu memungkinkan saya untuk mengenal bakat muda seperti Kapten Long Selama perang yang akan segera dimulai Sebagai pasukan pemburu iblis kelas umum Mungkin kita akan dialokasikan untuk beberapa tugas umum Saat ini, saya berharap Kapten Long akan memaafkan masalah kita sebelumnya Dan kita dapat bergabung melawan musuh bersama Melawan iblis secara berdampingan Long Hao Chen tersenyum Mengangguk sebagai jawaban Itu wajar saja Hanya iblis yang merupakan musuh kita yang sebenarnya Setelah mengangguk ke Long Hao Chen Zhang Fang Fang memimpin kedua rekannya ke pintu keluar Melihat sosoknya yang pergi Long Hao Chen tenggelam dalam pikiran yang dalam Karena kemampuan mentalnya melebihi orang biasa Kemampuannya untuk menilai melalui mengamati orang sangat baik Dia tahu bahwa Kapten Zhang ini tidak berakting Tetapi dengan tulus meminta maaf Orang ini sangat luar biasa Menjadi sangat berpikiran terbuka Tapi karena masih terjebak di kelas umum setelah 5 tahun Sepertinya mereka benar-benar tidak beruntung Jika ada beberapa kesempatan untuk mendukung mereka selama misi perang masuk Dia benar-benar ingin dapat bergabung dengan mereka Bos, kenapa kamu meminta maaf? Meskipun kami salah Anak itu merampok 100 ribu poin kontribusi kami Dan sebagian dari ini adalah poin kontribusi yang harus kami serahkan segera Kakak kelima dengan sedih mengeluh kepada Zhang Fang Fang Dengan wajah serius Zhang Fang Fang berkata Kakak kelima, kamu masih belum menyadari kesalahanmu Katakan padaku Apa yang baik dari kalian berdua? Apakah kalian tahu betapa kerasnya kami bersaudara harus bekerja untuk mendapatkan 100 ribu poin kontribusi itu? Kapten Long ini jauh dari biasa Ingatlah bahwa kalian harus melupakan seluruh dendam yang kalian bawa Misi perang akan segera dimulai Meskipun misi perang yang mendesak ini akan sangat berbahaya Ini juga akan menjadi kesempatan bagi kita Kakak kelima tidak ingin terus berselisih Tetapi saudari keenamlah yang memotongnya Bos benar, Kapten Long ini benar-benar tidak biasa Dari penampilannya Dia berusia di bawah 20 tahun Tetapi dia mengalahkanmu dengan adil dan jujur ketika kamu sudah melakukan yang terbaik Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya berada pada langkah kelima kultivasi Bahkan jika dia belum menembus langkah ke enam Dia harus menjadi salah satu yang terkuat di generasinya dengan dukungan dari peri elemen cahaya miliknya Ksatria semacam ini pasti akan maju dalam kekuatan dengan pesat Zhang Fang Fang menghela nafas Seandainya saja kamu menyadari ini lebih awal Atau setidaknya memeriksa lawan Maka kekalahanmu tidak akan begitu menyedihkan Saya secara khusus menyelidiki Kapten Long ini Dia adalah juara kompetisi pasukan pemburu iblis individu tahun ini Dan tim yang dia pimpin juga menjadi yang pertama dalam kompetisi tim Dan mereka berhasil naik ke kelas umum tanpa menyelesaikan satu misi resmi pun Dari ketiga informasi itu saja dapat dilihat bahwa dia bukanlah seseorang yang seharusnya kalian provokasi Kalian harus melepaskan masalah ini Bagaimanapun, nasib buruk kami bukan masalah kali ini Saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan ke enam menundukkan kepala Bos, saya salah Karena aku, tim kami tenggelam dalam situasi yang sulit lagi Saya benar-benar minta maaf semuanya Zhang Fang Fang pada kenyataannya lebih muda dari saudara kelima Tetapi dia menepuk bahu saudara kelima seperti yang dilakukan kakak laki-laki Masalahnya sudah selesai Jangan bilang bahwa menyalahkanmu akan mengembalikan poin kontribusi kita Saya hanya berharap anda tidak akan terlalu terburu-buru lagi saat melakukan sesuatu Setidaknya itu memberi anda pelajaran yang baik Cai Air akhirnya tidak bisa meyakinkan Long Hao Chen Yang tampil tangguh di depan Akhirnya membeli harness armor ini seharga 8000 poin kontribusi untuk Cai Air Setelah itu, dia juga membelikannya kalung gaib di tingkat mulia Kalung gaib ini memungkinkannya untuk menyembunyikan kehadirannya dengan lebih sempurna Memutar ruang untuk menghasilkan efek tembus pandang Cai Air awalnya jelas tidak bisa membuat dirinya tidak terlihat Tetapi mengandalkan medan untuk menyembunyikan dirinya Gaib sejati di mana pengguna bisa bergerak dalam keadaan Tak terlihat hanya bisa dipelajari mulai dari langkah ketujuh kultivasi Kalung gaib ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di medan perang dengan selisih yang besar Selain itu meningkatkan kemampuan untuk menyembunyikan dirinya yang sudah dia miliki ke tingkat yang lebih tinggi Karena menjadi hiasan, kalung ini bahkan lebih langka daripada potongan baju zirah luar lainnya Menghabiskan 12.000 poin kontribusi untuk dibeli Sejauh ini, 20.000 poin kontribusi telah dihabiskan untuk meningkatkan kekuatan Cai Air Long Hao Chen tidak berniat membeli terlalu banyak barang untuk dirinya sendiri Sebagai kapten, dia harus memberi contoh yang baik Dan dengan demikian, kembali setelah membeli dua peralatan ini untuk Cai Air tanpa berniat membeli yang lain Lin Xin tidak pergi untuk membeli barang Tetapi sekali lagi mengambil peran sebagai penjual pada saat itu juga Pada akhirnya, dialah yang menjual barang dengan jumlah tertinggi di seluruh lantai dua pusat transaksi Karena Long Hao Chen tidak berencana membeli apapun Dia datang ke sisinya bersama Cai Air untuk melihatnya Lin Xin adalah dirinya yang biasa, menjual obat, dan melakukannya dengan harga yang cukup tinggi Bagian utamanya terdiri dari Jade Protection Pills, yang awalnya dia sebut Energy Pills Mampu meningkatkan energi spiritual eksternal seseorang hingga 500 Tapi ada juga pil peledak spiritual dan pil pemulihan spiritual Karena mereka memiliki pil pemulihan hebat dan pil energi Pil yang dijual Lin Xin tidak berguna bagi kelompok Long Hao Chen Ada pun pil meledak spiritual, 20 dari mereka sudah cukup untuk mereka Long Hao Chen benar-benar cerdik, mengeluarkan inventarisnya sendiri untuk dijual di sana Pil Lin Xin jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang dijual di pusat transaksi Pil roh kudus masing-masing seharga 10 ribu dianggap murah di antara mereka Alkemis benar-benar langka, yang membuat pil yang diproduksi menjadi barang paling langka di dalam pusat transaksi Dan sekarang misi perang akan segera dimulai, pil yang pas sangat mungkin memberi seseorang peluang bertahan hidup yang lebih baik Hal ini menyebabkan meningkatnya harga pil yang dijual Lin Xin Dalam stoknya, Jade Protection Pills adalah yang paling banyak Dan saat ini, harganya sudah naik menjadi 400 poin kontribusi untuk satu orang Poin kontribusi sebenarnya tidak bisa digunakan seperti koin emas Membunuh satu dark green dual blooded demon hanya menghasilkan 10 poin kontribusi dan tidak lebih 400 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil Tapi selama misi ini, pasukan pemburu iblis sebagian besar berada di kelas umum Dengan demikian, pelanggannya banyak, dan meskipun harganya mahal, mereka tetap terjual abis dengan cepat Sedangkan untuk spiritual bursting pills, langsung dijual dengan harga 1000 poin kontribusi untuk 1 Dan 600 untuk spiritual recovery pills, dan ini sudah sangat murah Mengutip kata-kata Lin Xin sendiri, itu sudah diluar pertimbangan fakta bahwa semua orang adalah pemburu iblis Sehingga kawan tidak membuka pelelangan Tentu saja, Long Hao Chen tidak menghentikannya Meskipun Lin Xin sedikit memanfaatkan situasi ini Menjual pill yang tidak mereka butuhkan akan meningkatkan peluang semua orang untuk bertahan hidup di medan perang Yang setidaknya bisa dianggap sebagai hal yang baik Lagi pula, poin kontribusi diperoleh dengan membunuh Sedangkan barang untuk pemulihan adalah untuk menyelamatkan nyawa Kapten, kita sudah selesai, ayo kita kembali Semua rekan mereka berkumpul di sisi Long Hao Chen Setelah kembali ke vila, Long Hao Chen memberi tahu semua orang Tinggallah sejenak semuanya, dan tunjukkan apa yang kalian beli kepada yang lain Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk membiasakan diri dengan perlengkapan baru semua orang Kali ini, target pembelian mereka adalah peralatan tier mulia Yang semuanya akan memberikan dorongan yang cukup besar untuk kekuatan mereka sendiri Menghasilkan beberapa perubahan pada kemampuan mereka Lin Xin berbicara, biarkan aku menjadi yang pertama Saya membeli barang-barang konsumsi, saya tidak bisa menyerang Tapi saya punya obat, dan saya menggunakan semua uang saya dapat dari menjual pil untuk membeli gulungan ajaib Pada saat-saat genting, pria ini juga bisa berguna Di antaranya adalah 10 gulungan dari langkah ke-5 dan 5 gulungan dari langkah ke-6, serta gulungan dari langkah ke-7 yang saya habiskan 10.000 kontribusi Saya akan memberi tahu semua orang detail spesifiknya saat kita akan menuju ke medan perang Mengenai peralatan saya tidak membeli apa-apa, dengan amplifikasi staff awan api, saya tidak benar-benar membutuhkan apapun setidaknya sampai menembus ke langkah ke-6 Long Hao Chen mengangguk, oke, dan kamu, Yuan Yuan? Wang Yuan Yuan menjawab, perisai jiwa ilahiku adalah senjata jadi aku tidak membutuhkan apa-apa lagi dalam aspek ini Terutama karena aku tidak pandai dalam pertahanan Saya lebih suka menggunakan kedua tangan saya untuk perisai saya Itulah sebabnya senjata saya tidak berubah Tapi saya membeli baju besi atribut spasial di tingkat mulia, yang disebut spasial guardian Yang menghabiskan total 32.000 poin kontribusi Selama masa pembelian ini, armornya adalah barang termahal yang mereka beli Long Hao Chen tersenyum, kemampuan tambahan apa yang dimilikinya? Wang Yuan Yuan menjawab, itu dapat memadatkan perisai ruang dari langkah ke-5 Hanya membutuhkan saya untuk menginvestasikan 1 per 5 dari energi spiritual saya Seperti yang dilakukan penyihir spasial, untuk melepaskan sihirnya Pada saat yang sama itu meningkatkan jumlah energi spiritual ku hingga 3 per 10 Dan sebagian terbuat dari mitril, meningkatkan kekuatanku dalam segala hal Long Hao Chen mengacungkan jempol, pembelian yang bagus Wang Yuan Yuan tersenyum, setidaknya aku bisa menggunakannya sampai langkah ke-7 Jadi aku tidak akan mengganti armor sampai saat itu Jelas, dia sangat puas dengan armor penjaga spasial barunya Long Hao Chen bertanya, ada lagi yang kamu beli? Long Hao Chen melanjutkan, dan yang lainnya, siapa yang mau duluan? Chen yinger mengangkat tangannya Giliranku, giliran saya, saya juga belum membeli sesuatu yang mahal Hanya beberapa pil untuk binatang ajaib untuk diberi makan Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Lin Xin Dan saya yakin McDool saya akan membutuhkannya untuk maju Saya hanya menghabiskan total 4.000 poin kontribusi